Hai guys, jumpa lagi dengan kami di Dapur Cece Masak, masak, yuk Jadi, hari ini adalah hari pertama puasa Amin puasa gak? Puasa Buka? Benar gak? Nah, teman-teman, jadi hari ini aku mau berbagi resep tentang Ini dia, bubur saku mutiara Ini cocok banget untuk menu permukaan puasa Langsung aja, mari kita memasak Ini adalah bahan utamanya Dua bungkus mutiara 750 ml air Sejumpet garam Satu helai daun pandan 100 gram gula Bahan kuahnya adalah 300 ml santan Ini dua sakset santan yang aku caburkan dengan air Sejumpet garam Sejumpet garam Dan satu daun pandan Kakak, maaf, maaf yang kita gak temanin Karena kita mau main sepeda Pintor anak-anak Silahkan bermain sepeda Assalamualaikum Salam Salam Saya sekolah dulu Ya, sendirian Teman-teman, aku merapus mutiara ini dengan metode 537 5 menit untuk memasak 30 menit di jamurkan Dan 7 menit dimasak kembali Selain menghemat gas Sesel mutiara ini juga lembut dan bagus Daripada kelaraan Langsung saja, mari kita memuat Teman-teman, kita didikan air terlebih dahulu Nah, teman-teman Ini airnya sudah mulai mendidih Pertama-tama, kita masukkan daun pandan Dan garamnya terlebih dahulu Kemudian, kita masukkan mutiaranya Semuanya Ini kita masak selama 5 menit Diaduk sebentar, kemudian ditutup Lalu kita tutup ya Sungguh 5 menit Kasihnya setelah 5 menit Ini teksturnya Lengket-lengket, tapi ini cukup belum matang Nah, sekarang kita bisa matikan kompornya Tadi selama masak, jangan dibuka-buka ya Tutupnya Kita tutup lagi, dan dijamkan 30 menit Sambil menunggu mutiaranya 30 menit Kita membuat puasa pandan Pertama-tama, kita masukkan santan Masukkan daun pandan dan sejumput garam Setelah itu, kita bisa menyalakan kompornya Sambil diatuk-atuk Sambil diatuk-atuk Nah, teman-teman Ini sudah gelembu-gelembu kecil ya Kalau sudah, kita matikan kompornya Setelah dijamkan 30 menit Kita nyalakan kompornya lagi Setelah itu, kita tambahkan gula Dan kita masak selama 7 menit Ini gulanya sudah tersampur rata Sekarang kita dijamkan selama 7 menit Dengan apinya Setelah 7 menit, kita matikan apinya Sepertinya seperti ini, teman-teman Ini teksturnya kentau Maaf ya teman-teman Di luar hujan, mungkin suara kuat terlalu jelas Sekarang waktunya kita icin Ini masih hangat, jadi enak Ini enak kalau di santa pasijanya Gila Hmm, enak Tanannya enak Iya Jadi putih aranya lembut Dan tanannya juga lembut Jadi enak Masih hangat lagi Cobain lagi ya Ini kalau tidak diaduk Santannya itu Tadi sebelum diaduk Santannya asin Tapi kalau sudah diaduk Santannya juga manis Karena tercampur dengan mutiara Hmm Masih hangat Kumbun mutiara nya itu enak banget Kalian bikin di rumah ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Like Comment Dan share Jangan lupa Subscribe juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah HopHop Ali Bye 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 Bye